Hi, this is wonderful, welcome to Lama, Lama, Ricky Cook Sebanyak tujuh pemain keturunan tambahan yang bisa memperkuat Timnas Indonesia sebelum Juni tahun 2024 Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengeluarkan kabar bahagia baru-baru ini Ia mengatakan Timnas Indonesia bakal diperkuat beberapa pemain keturunan tambahan sebelum Juni tahun 2024 Hal itu berarti, pemain-pemain ini dapat diturunkan saat Timnas Indonesia menjalani dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Irak tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024 Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erik Thohir atas dukungan yang diberikan Kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erik Thohir Lantas, kira-kira siapa saja pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI menjadi warga negara Indonesia WNI sebelum Juni tahun 2024 Berikut tujuh pemain keturunan tambahan yang bisa perkuat Timnas Indonesia sebelum Juni tahun 2024 Tujuh, Jens Raffen FC Dordreff U21 Masih berusia 18 tahun, tenaga penyerang FC Dordreff U21, Jens Raffen, dapat digunakan untuk jangka panjang Ketika berada di Belanda, Shin Tae-yong menyaksikan langung aksi Jens Raffen Saat FC Dordreff U21 bersuah klub Rafael Struik, Ado dan Haku U21 6. Oleh Romeni FC Utreh PSSI sudah melakukan pendekatan kepada oleh Romeni melalui Sang Ketua Umum, Erik Thohir Meski pendekatan ini belum dihiakan oleh Romeni Ada potensi penyerang 23 tahun ini menerima tawaran dari PSSI Sebab, peluang Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 terbuka lebar jika diperkuat pemain-pemain keturunan tambahan Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang merupakan pintu masuk ke Piala Dunia 2026.5 Hairo Riedewal, Crystal Palace 4. Miss Hilgers FC Tuente 3 Kevin Dix FC Kopenhagen 2. Kelvin Verdong, Nexin Tae-yong sudah menemui Kelvin Verdong saat NEC Naimehen menumbangkan klub Tom Haye, SC Hirenvin, pada awal bulan ini Kelvin Verdong sangat bisa diandalkan untuk bertugas di area kiri pertahanan Satu lagi, pemain yang satu-in diketahui memiliki tendangan bebas mematikan Ketika Timnas Indonesia mendapatkan set vis, atribut Kelvin Verdong yang satu itu dapat dimanfaatkan 1. Maarten Paes FC Dallas Naimehen, di posisi puncak ada keeper yang pernah menaklukkan Lionel Messi, Maarten Paes Keeper yang satu ini sebenarnya sudah menjalani proses naturalisasi WNI Namun, proses naturalisasi Maarten Paes tersendat karena yang bersangkutan diketahui pernah membela Timnas Belanda U21 di usia 22 tahun pada 2020 Harapannya masalah ini segera diselesaikan PSSI dan FIFA Dengan begitu, Maarten Paes sudah tersedia untuk laga Timnas Indonesia VS Filipina dan Irak pada Juni tahun 2024 Purom Pad